Sampai ke situ Oke, terus kemudian kalau untuk suka dukanya sendiri Bekerja sesuai passion Kakak nih, sejauh ini apa sih? Mau denger dukanya dulu atau susahnya? Eh, sukanya dulu? Mau denger yang mana? Gimana? Teman-teman pengennya gimana? Oke, sukanya Baiklah, ya happy-happy dulu lah ya Sukanya pasti karena kita mengerjakan apa yang kita suka Jadi kayak gak berasa kayak kerja Kita kayak having fun aja gitu sama kayak yang Apa yang kita main-main? Eh, Toto udah keluar ya? Oke, gitu Terus apa lagi ya? Hobi yang dibayar ya Ya itu yang gue bilang tadi Kita udah senang-senang, eh Toto dibayar Tapi gak sih, segampang itu sih Banyak banget juga dibalik itu Terus abis itu sukanya Oh, karena dari musik Gue tuh kayak suka banget karena gue Ketemu banyak orang Ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda Terus abis itu Ketempat-tempat baru yang bahkan gue belum pernah denger namanya Itu kayak wow, gila ternyata Karena gue orangnya adventurous banget Gue suka banget kenal sama orang baru Gue suka banget kenal sama tempat baru Jadi kayak melalui musik tuh menurut gue Banyak banget yang membawa gue ke hal-hal baru Terus dukanya Dukanya itu pastinya Ya dianggap remeh sama temen-temen Karena musik itu bisa dibilang Apa ya? Mungkin banyak yang menganggap kayak Bukan kerja Sampai waktu satu saat gue pernah dibilangin Ya tuh si Wanda pengamburan Masih main-main musik aja Come on Hey Gue kerja tiap hari gitu Kayak I pay my bills Kayak gue tiap hari melakukan kewajiban gue gitu Maksudnya Jadi for your info Dalam bermain musik Lo gak cuma sekedar main musik Namanya lo kerja di dunia entertainment Pasti ada bagian lain yang lo bilang Yang mereka minta Selain lo main musik Contoh Kita hari ini main musik di acara ulang tahun DKI Jakarta Kita main venue-nya di Bundaran Haia Wanda Ini kostumnya Misalnya Karena dia temanya ulang tahun DKI Jakarta Kamu harus dress up Ada baju betawinya Lagunya kira-kira kayak gini nih Nah misalnya kemarin main sama kotak Nanti akan ada gaming kayak gini ya Jadi bukan cuma sebatas lo datang ke cucuk main Enggak Ada juga yang kayak Yang kayak gitu Kalau lo gak menyelesaikan tanggung jawab lo Misalnya lo dress upnya kok kayak gak sesuai sih Mereka akan komplain Jadi bukan kayak sebatas lo cuma main dan selesai Enggak gitu Tetap ada tanggung jawabnya ya Betul Ada tanggung jawabnya ya Apalagi lo bekerja di dunia entertainment Dimana penampilan itu mereka nilai juga Iya gitu Kalau boleh tau juga nih Kan banyak nih Sobis itu main bass Udah expert lah Udah pro lah ya Kira-kira nih Belum Genre-nya nih Genre-nya apa yang disuka mungkin dari diri sendiri gitu Gimana apa genre-nya Mungkin kan Kayak orang juga lebih Sobis itu kalau bass kan Jazz mungkin Ataupun lebih ke rock Kalau kakak sendiri gimana tuh Kalau aku sih lebih mungkin ke pop Terus ke funk Terus ke apa namanya Ya gitu-gitu sih kebanyakan pop, funk Jazz sedikit Ya cuman kayak gitu Kalau jazz di Indonesia itu mungkin Belum terlalu banyak peminatnya Jadi kebanyakan yang sekarang aku kerjakan Dan jadi minat Ya pop Nah Kan sekarang kan udah jadi musisi nih ya Udah aktif menjadi musisi Jadi kan banyak juga nih Jadi kayak di musisi mana aja Kayak misal di band-band mana aja Boleh tau gak sih Band mana aja sih yang dipegang sama kawan anda juga Yang masuk dalam grupnya itu Kalau bisa di tau Kalau bisa dibilang Sekarang ini aku session player Jadi session player itu adalah Musisi yang bisa dibilang apa ya Cabutan Jadi gue bahasnya kayak Gue suka banget Ketujuh-suka dengan profesi ini Karena bener-bener dari Si session player ini Membawa gue ke banyak genre musik Sampai kemarin ke rock Yang belum pernah gue sentuh sama sekali Jadi Kalau dari awal itu Mungkin dari Mas Baim Jawah Roots Dia agak blues gitu Terus Abis itu Ke Kunto Aji Terus Ke Siapa lagi ya Ke Marcel Yang lagunya pelan banget Kemarin Terus kita nungguin Oke Kulihat itu kayak bener-bener lo harus sabar banget Ngiringin ya Terus sampai di kemarin Yang kotak yang bener-bener lo ditantang Lo harus headbang Lo harus pokoknya melakukan atrasi gila Karena kan mau kita gede Jadi lo gak bisa tuh main kalum yang kayak Gak bisa geng gitu Itu bener-bener Ya kayak gitu lah Harus sesuaikan ya Bener-bener sesuaikan banget Tapi pengalamannya jadi banyak Iya Jadi banyak gitu Karena beda-beda Terus Kalau misalnya itu kan Kakak berarti kan kerjanya Beda-beda gitu ya kak Maksudnya kadang Sama bener ini Sama yang itu Nah itu juga Ngubah cara pandang kakak gak sih Ke setiap Karena kan setiap tim Itu pasti Cara nge-leadnya beda tuh kak Nah Apa yang kakak rasanya misalnya Enak gak enaknya gitu Misalnya kayak Hal yang paling gak enak Misalnya kalau ada tim yang seperti apa Kayak gitu Oke Enak gak enak Mungkin kalau buat gue pribadi Karena gue yang agak gue ngerasa terganggu Adalah rokok Karena gue pribadi gak ngerokok Jadi ketika Tapi mostly anak-anak itu ngerokok Tapi gak apa-apa Maksudnya gue pun yang nyantai gitu Lo ngerokok pun gak apa-apa Cuman ada kalanya yang terganggu Kayak diunan nafas gue Disini tuh udah mulai berasa Cuman kayak yang So far sih gue fine Karena Gimana ya Kita akan ketemu orangnya berbeda-beda Siap hari Jadi Kayak gak Gak berasa gitu loh Gak berasa kayak Gak bosen Dan kayak Ketika ketemu orang ini Ketemu orang yang rock Oh ternyata karakternya mereka tuh Jadi gini Yang namanya seni Itu banyak banget Menginvolve Yang namanya apa ya Ekspresi ya Ekspresi perasaan Ekspresi Apa yang lagi lo pikirin Termasuk karakter lo sendiri Gitu Kayak misalnya kayak Kak Marcel Orangnya tuh lembut banget Maksudnya kayak gitu-gitu Kayak Mas Kunto Dengan lagunya dia Yang apa Yang sudah terlalu lama sendiri Terus sekarang berubahnya jadian Ternyata orangnya tuh se-fun itu Gitu Maksudnya kayak Itu ternyata ngaruh banget Gitu Iya Kayak gitu-gitu Oke Untuk selanjutnya Kira-kira kakak pernah jenuh gak sih Sama passion Yang sama dengan profesi kakak sendiri sekarang Pernah ya Pastinya ya Karena Maksudnya gak bisa bohong lah Namanya Lu kegiatan setiap hari Pegang bas terus Melakukan rutini Maksudnya lama-lama Ada rutinitasnya itu pegang bas Ya pasti yang sesuatu ini dilakukan bergulang-gulang Terus pasti ada Ininya lah ya Bosannya gitu Terus Apa yang aku lakuin ya Ketika aku udah mulai ngerasa jenuh sama ini Aku selalu mengingat sama Awal mula kenapa aku disini Gue selalu ingat Oh ya dulu tuh kok pengen banget loh jadi ini Lu harusnya bersyukur lebih lagi Wanda Karena mungkin Kalau misalnya lu gak jadi kayak gini Mungkin lu jadi sesuatu yang lu gak pengen dulu gitu Jadi gue selalu kayak Oh iya Makasih Tuhan Gue sekarang bisa main musik Jadi itu kembalikan Semangatnya lagi ya Karena memang setiap Pekerjaan itu ada titik jenuhnya Betul Kemudian Kalau misalnya Sebenarnya nih ya Passion itu Terlalu diagumkan gak sih Padahal Sebenarnya kan kita Kalau kerja itu Gak perlu passion Ada yang bilang Yaudah Asal lu gigih Ya pasti lu bisa Gitu Karena kadang Keadaan yang memaksa kita Untuk berubah Keadaan yang memaksa kita Untuk ikutin Gitu Kalau menurut gue Mungkin ini ada hubungannya Dengan Quote yang tadi gue pernah bilang Lu targetnya Target bulan tuh gak apa-apa Amit-amit lu meleset pun Lu kenanya bintang-bintang Sekitar situ Ya kan Kalau gue bilang mengagumkan Why not Tapi Lu harus tau juga Dimana lu harus stop Atau lanjut Ketika lu ngerasa Ini kayaknya udah enggak Mungkin deh Kayak Kalau lu lanjutin juga Buat apa ya gak sih Nah itu pun lu harus kayak Mungkin lu harus punya orang terdekat Mungkin orang tua Atau mentor Yang harus lu sharingin Ketika Apakah ini harus gue lanjutin Atau enggak Tapi mengagumkan Dan maksudnya Menurut gue lu set point lu disitu Gak ada yang salah sih Gitu Kalau lu gigih juga Tapi kalau misalnya lu Goalnya gak ada Buat apa Iya kan Gitu Maksudnya kayak Set your goal Lu pengen semana gitu Tinggi-tinggi Gak apa-apa Jatuh sakit Sakit pasti Semua juga sakit Ya kan Cuman sebenarnya At least gue udah coba Gitu Gue gagal pun Oh gue udah coba nih Gue gak perasalan lagi Kalau emang udah gak bisa diusahain Ya pindah aja ke yang lain Gitu Oke Mungkin Adi ada yang mau ditambahin Banyak sih Aku tuh mau nambahin juga Mau nanya-nanya juga lagi nih Sebenernya kan ada Punya pengalaman nih Paling menarik lah Aku juga sering baca sih Tentang biografi Kawana juga nih Wadaw Jadi kan 2017 sama 2018 ya Ada terpilih nih Sebagai satu Dari empat musisi Diantaranya kayak Sama Keitza Kenang Sama Serial juga Itu kan di bawa experience Itu pengalaman Gimana tuh Di sembilan kota berbeda Gak ada tuh tour Nah itu tuh juga tuh Itu pertama kalinya Tour Dengan diri sendiri Maksudnya dengan nama sendiri Sama Fiona juga Terus kayak Ya itu kenal Gimana lo tiba-tiba Kenal orang baru Dan lo harus bisa Blend in sama mereka Seketika itu Karena gak gampang Biasanya Kayak band aja Biasanya Dia mereka tuh harus Kayak brainstorming berapa lama Harus Main berapa lama Baru Bisa Ketemu Ibaratnya ketemu Enaknya gitu Jadi lo dituntut Dimana lo bener-bener Harus bisa ngenakin Dalem waktu Pas ketemu itu Itu bener-bener Tentangan baru Ke kota-kota Terus ke kota-kota Yang belum pernah Gue pergiin sebelumnya Terus ketemu dengan Masa yang Gue belum pernah Lihat sebelumnya Kayak Wow Itu keren banget Tapi salah satu pengalaman Yang gue gak akan Gue lupain Karena ketika kita Membawa nama sendiri Itu kayak Sebenernya apa ya Gila Hardware Pait off Kayak Oke Nggak sia-sia Sebenernya gue kerja selama ini Gue gak sehanya ini Kayak sendiri Iya Ada komposan tersendiri Betul Tangan dulu dong Untuk kawannya Genila Luar biasa sih Rasanya Pas ditawarin Di saat itu Agak muntur Rasanya gimana sih Rasanya sempet kayak Oke Materi apa yang harus gue siapin Gue harus ngapain Terus kayak langsung Nanya Gue harus ngapain ya Nanya temen-temen gue Dan akhirnya kayak Oh Ternyata selesai juga Selesai juga Iya Tapi pernah ada Kayak chaos gitu gak sih Mungkin Suka ngeliat kan Kita kalau di panggung-panggung Oke Pasti pernah ya Apalagi Biasanya di panggung pertama Karena mungkin Kendala teknis sound Atau kendala teknis Biasanya seringnya sih sound Karena Yang namanya baru pertama Mungkin waktu mereka Cek sound itu gak cukup Atau mungkin Ada force major Kayak hujan Karena waktu itu Kebetulan Fendingnya outdoor Force major kayak hujan Siapa yang mau nopak Ada hujan Biar pun lo nyewa Pawang kayak apa Ya kan Ada aja yang gagal gitu Tahu hujan Dan akhirnya mereka harus Ngerombak Dan harus pasang Ulang dari awal Itu kan berarti berubah lagi kan Nah kayak gitu Tapi disitulah profesionalitas kita Dikuji Maksudnya lo harus tetap bisa perform Dengan Penampilan lo yang terbaik Walaupun Teknisnya Lagi kacau The show must go on Betul The show must go on Pinter juga kakak Aldi ini ya Pinter dong Mau bahasa inggris dikit Sedangkan Sedangkan ya Oke Mungkin ada Sepatah dua kata Yang Dari kawanda Yang Mau kakak share Buat teman-teman disini Terkait Passion Profesi Yang kakak jalani sekarang Boleh dibagikan Aspek lagi nih tadi Akutansi Sekarang jadinya di musik Iya gitu Jadi Biar teman-teman disini juga Termotivasi Karena kan Ada Mungkin ada juga disini Yang kak susah Kayak kakak Yang orang tua Maunya jurusannya Ini Tapi sebenarnya Keinginan hati Maunya ngikutin Yang kita mau Gitu Nah itu tuh Mungkin kakak boleh share Oh iya Oke jadi Yang namanya Kalian kerja apa Terus jurus kuliahnya apa Berbeda tuh Udah sekarang udah biasa banget lah ya Kalau kata Yang udah Di Apa namanya Diteliti Katanya sih 50% lebih tuh Kejadiannya kayak gitu Kuliah apa Kerjanya apa Cuma menurut gue Gak ada yang masalah sih Jangan pernah Kalian butuh semangat Buat kuliah Pokoknya Yang pesan gue sih Kelarin aja Nanti setelah lulus gimana Itu baru pikir nanti Tapi yang pasti Make your mouth proud Itu penting banget Ya At least Kelarin tanggung jawab kalian Ke orang tua Tapi set mimpi kalian Setinggi mungkin Setelah kalian udah Kelarin tanggung jawab Ke orang tua kalian Nah abis itu bebas Lo mau ngapain Tapi jangan lupa Punya mimpi Punya go Jangan Yang penting kuliah Gitu doang Oke Tepuk tangan dong Wuuu Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Terima kasih.